Wali Kota-Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar memimpin upacara dalam rangka puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-36 tahun 2019 di alaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Upacara diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara ASN Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Alapun yang menjadi komandan upacara yaitu Kepala Seksi Bidang Kesehatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Jakarta Timur, Beni. Tema Besar Hari Olahraga Nasional ke-36 tahun 2019 ini adalah Ayo Olahraga Gimana Saja Kapan Saja. Tema ini mengandung makna bahwa olahraga itu mudah karena dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Menjadi penting agar masyarakat tidak tertakut bahwa olahraga hanya dapat dilakukan di fasilitas olahraga yang tersedia. Untuk mengoptimalisasikan pembudayaan olahraga sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat germas. Melalui gerakan tersebut, ia menyebutkan olahraga harus menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Serta menjawab permasalahan derajat kebugaran di Indonesia yang dinilai masih rendah. Menurutnya pemerintah kota administrasi Jakarta Timur sudah melaksanakan germas tersebut dan menjadi agenda rutin seminggu dua kali berolahraga. Serta mengajak lapisan masyarakat untuk berolahraga. Di hari olahraga yang ke-36 dengan tema, ayo olahraga dimana saja kapan saja. Ketujunya kegiatan ini mengajak masyarakat Indonesia supaya berperilaku hidup bersih dan sehat. Terutama sekarang ada program germas agar semuanya mau berolahraga karena hasil penelitian hampir di rumah sakit kebanyakan keluarga Jakarta atau Indonesia menjadi penyakit diabetes. Kita di sini seminggu dua kali berolahraga. Tentunya itu termasuk ajakan sesuai dengan instruksi presiden. Supaya betul-betul masyarakat kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Pola hidupnya yang sehat, maka pola yang sehat, istirahat cukup, berolahraga cukup, tidak minum-minum alat kohol dan tidak merokok. Ini semua harus dijaga, kasih imbangan supaya rumah mereka ke depan tetap lebih baik lagi, lebih sehat. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!